Kemenkominfo Budi Ari Setiadi memperingatkan pemerintah daerah atau Pemda untuk menjaga keamanan situs masing-masing. Sebab ada sejumlah situs pemerintah kabupaten atau kota yang disusupi beberapa iklan promosi judi online. Menurut Budi, Kemenkominfo sudah menelusuri situs-situs Pemda yang tersusupi iklan promosi judi online. Hasil temuan itu pun telah disampaikan kepada pemerintah setempat untuk diperbaiki dan dihapus. Budi menjelaskan bahwa keamanan situs pemerintah daerah merupakan tanggung jawab masing-masing pemilik situs. Apabila Kemenkominfo sampai mengambil langkah takedown, maka akan menyasar pada takedown situs tersebut juga. Itu juga sekaligus peringatan bagi teman-teman pengelola situs-situs daerah-daerah untuk sama-sama jaga situsnya, webnya. Karena kalau Kemenkominfo takedown situs itu, sampai situs-situsnya ke takedown. Misalnya situs pemerintahan kabupaten mana gitu ya, disisipin halamannya oleh judi online. Kalau kita takedown itu, ke takedown juga situs Pemkafnya. Nah, caranya kita kalau untuk daerah-daerah, kecamatan ini kan ada 27 ribu aplikasi nih. Kita kasih tahu mereka, eh situs kamu disisipin badan judi online. Kan pengelolaan situs itu bukan kita, tapi kita beritahu. Seperti itu kan? Budi menyebut hingga saat ini Kemenkominfo telah menemukan lebih dari 19 ribu situs milik Pemda yang tersusupi iklan judi online. Pihaknya pun telah meminta pihak terkait untuk memperbaiki dan meningkatkan keamanannya. Terima kasih telah menonton!